Hai teman-teman rajutor di video kali ini saya akan membuat video tutorial cara merajut gantungan tas atau gantungan kunci yang model baju yang imut dan cantik yang seperti ini tonton terus video tutorialnya sampai selesai sekarang kita siapkan bahannya saya menggunakan benang poliester warna kuning dan warna merah jarum yang nomor lima korek dan gantungan yang seperti ini sekarang kita mulai seperti biasa buatlah slip knot buatlah rantai pondasi 12 123456 Hai setelah 12 rantai kita akan join menggunakan slip stitch di lubang rantai yang pertama kita slip selesai seperti ini buatlah satu perantai dulu kita buat satu 17 SC di dalam lubang rantai 234 16 17 dan 17 setelah 17 SC hasil jadi seperti ini kita akan join menggunakan slip stitch di lubang SC yang pertama SC yang pertama kita slip stitch SC yang pertama setelah slip stitch buatlah tiga rantai buatlah tiga rantai setelah buat tiga rantai buatlah satu DC di lubang yang sama dengan rantai dan buatlah DC ins atau DC penambahan setiap satu lubang kita isi dua DC sampai di lubang SC yang terakhir jadi saya sudah sampai di lubang SC yang terakhir isi dua DC dan selanjutnya kita akan join menggunakan slip stitch di lubang rantai di baris ketiga kita hanya melakukan satu SC di setiap lubang DC oke buatlah satu rantai dulu satu SC di lubang di setiap lubang DC jadi total nanti masih tetap ada 34 sudah sampai sampai di lubang terakhir sudah sampai di lubang terakhir satu SC dan kita join menggunakan slip stitch di lubang SC pertama slip stitch di rantai satu bisa putus benang kita buat satu rantai dulu setelah satu rantai setelah satu rantai buatlah satu SC di lubang yang sama dengan rantai selanjutnya kita skip dua lubang kita lompati dua lubang satu dua selanjutnya di lubang ketiga kita buat satu SC SC buatlah satu SC buatlah tiga rantai skip dua buatlah satu SC buatlah tiga rantai skip dua buatlah satu SC seperti ini biar setelah supnya ya seperti ini buatlah satu seperti ini buatlah tiga rantai jadi kita skip duaанов ketiga dan kita skip dua lubang satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan dibari sembilan buatlah satu SC Jadinya seperti ini Setelah 1 SC Buatlah 3 rantai Skip 2 lubang Buatlah 1 SC di lubang sebelahnya Buatlah 3 rantai Skip 2 lubang Buatlah 1 SC di lubang sebelahnya Buatlah 3 rantai Dan Skip 2 lubang Buatlah 1 SC di lubang sebelahnya Selanjutnya Buatlah 3 rantai Dan Skip 8 lubang Skip 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Setelah skip selanjutnya Kita akan slip stitch di lubang SC yang pertama Kita slip stitch Jadi hasil jadi seperti ini Dan selanjutnya setelah slip stitch Kita akan slip stitch sekali lagi Di lubang Rantai Rantai 3 ini Kita slip stitch 1 kali Buatlah 3 rantai Buatlah 1 DC Di lubang 3 rantai Di lubang 3 rantai 1 DC Buatlah 2 rantai Buatlah 2 DC di lubang yang sama 2 DC Seperti ini Seperti ini Selanjutnya Buatlah 2 DC di lubang Kita akan bekerja di setiap lubang 3 rantai ini Jadi Di baris yang Di baris kelima ini Kita akan bekerja di setiap lubang 3 rantai ini Kita akan bekerja di setiap lubang 3 rantai ini Kita buat 2 DC 2 rantai 2 DC di lubang yang sama Seperti ini Jadi polanya hanya seperti ini Kita akan ulangi sampai Di lubang rantai yang terakhir Di sini 1 DC Sudah sampai di terakhir Selanjutnya Kita akan slip stitch Di lubang rantai Pertama Kita slip stitch Dan kita akan bekerja di lubang 2 rantai Antara 2 DC Di sini Kita akan buat 1 Slip stitch Buatlah 3 rantai 1 DC Di lubang yang sama 2 rantai 2 DC Dan kita akan bekerja di setiap lubang 2 rantai Ini Selanjutnya Buatlah 2 DC 2 rantai 2 rantai 2 rantai Dan kita akan bekerja 2 DC 2 rantai 2 DC Di setiap lubang 2 rantai Yang baris sebelumnya Dan selitis Dan selitis Di lubang Lantai Pertama Selanjutnya Kita ulangi Pola yang sama Seperti ini 2 baris Lagi Kita buat Pola yang sama 2 baris lagi Jadi nanti kita akan buat Pola yang seperti ini Pola 2 DC 2 rantai 2 DC Kita akan buatnya 4 baris 2 rantai 2 DC Dan slip stitch Dan slip stitch Di lubang Rantai Slip stitch Buatlah 1 rantai Dan Kita putus Bentar Berarti warna merah Buatlah 1 rantai Buatlah 1 SC Dilubang yang sama dengan rantai Dan Kita akan Buat 1 SC Di setiap Lubang Di C 1 Dan Di lubang 2 rantai Kita isi 2 SC 1 SC 1 SC 1 SC Dan Di lubang Rantai Di lubang 2 rantai Kita isi 2 SC Dan Kita akan Buat 1 SC Di setiap Lubang Seperti ini Sampai Selesai Udah SC terakhir Kita akan Slip stitch Di lubang SC Yang Pertama Setelah Slip stitch Buatlah 1 rantai Dan Bisa diputus Benang Step Terakhir Kita akan Pasang Gantungan Kuncinya Ini Hasil Belajar kita Kali ini Gantungan Kunci Baju yang Cantik Terima kasih Sudah menonton Video tutorialnya Sampai selesai Baju yang Sampai 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 auen Tui Si Pue Sampai